Halo teman-teman semua kita kembali lagi di program kita WFA Wisdom From Above Ya seperti yang teman-teman lihat di judul Youtube kita hari ini kita akan membahas tentang jangan mau cepat-cepat kaya Nah tapi sebelum kita membahas lebih detail ya dengan Pak Gito mungkin kita bisa membaca dulu dasar daripada firman kita hari ini yaitu dari Amsal 23 ayat yang keempat sampai kelima akan saya bacakan Amsal 23 ayat yang keempat sampai yang kelima Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya tinggalkan niatmu ini Kalau engkau mengamata-matinya lenyaplah ia karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali Ya kalau sebelumnya kita sempat membahas juga ya Pak terkait dengan orang kaya ya terkait dengan kecurangan-kecurangan Tapi kalau kali ini mungkin kalau dari perikopi yang kita baca hari ini mungkin lebih fokus kepada niatnya ya Pak Kayaknya niatnya orang ini udah mentok gitu Cuma pengen kaya Nah apa Pak yang kita bisa pelajari? Ya jadi memang kekayaan itu sendiri bukan masalah ya karena memang Allah kita adalah yang kaya Karena dia memiliki segala sesuatu pencipta langit dan bumi ini Nah dan Allah itu memang memberikan porsinya kepada masing-masing orang Ya ada orang yang memang sanggup untuk bisa mengelola lima perusahaan misalnya Tapi ada orang yang tidak sanggup Ada orang yang memang hidup di dalam dunia birokrasi misalnya Maka dia tidak jualan ya tetapi dalam dunia bisnis misalnya Mereka memang adalah orang-orang yang pada akhirnya akan menjual sesuatu Dan pada akhirnya juga pendapatan orang itu berbeda-beda Nah yang menjadi masalah adalah ini Dalam ayat yang keempat tadi jangan bersusah-susah payah untuk menjadi kaya Jadi keinginannya untuk menjadi kaya itu menjadi masalah Karena apa? Karena yang membuat orang kaya itu Tuhan Bukan kita Ya walaupun bukan berarti kalau gitu Tuhan saya minta kaya Blek kekayaan datang Tidak sih memang itu pasti melalui Melalui anugerah Tuhan dan juga melalui usaha kita Nah makanya kalau kita memperhatikan ya di dalam pengkotbah pasal yang kelima Dalam pengkotbah pasal yang kelima terutama di dalam ayat yang ke-18 Di sana dikatakan setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda Dan kuasa untuk menikmatinya untuk menerima bahagiannya dan untuk bersuka cita dalam diri payahnya Itu juga pun karunia Allah Jadi perhatikan bahwa kekayaan adalah karunia Allah Mungkin orang berpikir bahwa loh saya ini kerja keras loh Saya ini dari pagi ketemu pagi Dari Senin ketemu Senin Saya ini bekerja keras Makanya sekarang saya kaya seperti ini Tetapi saudara Ternyata kalau kita perhatikan Tidak semua orang bekerja keras akan menjadi kaya Karena banyak orang bekerja kerasnya luar biasa Tetapi tidak ada penghasilannya Bahkan mungkin penghasilannya sangat minim sekali Padahal apa? Padahal mereka bekerja keras Nah maka di dalam pengkotbah 5.18 ini dikatakan bahwa setiap orang yang dikaruniai Jadi Allah lah yang mengkaruniakan kekayaan itu Bukan kerja keras kita Karena sekali lagi Tidak semua orang bekerja keras akan menjadi kaya, raya Itu betul-betul adalah anugerah Dan mengapa itu dikaruniakan kepada seseorang Ini karena memang Allah melihat ya bahwa memang semua manusia itu ada karakteristiknya masing-masing Ada perbedaan Ada orang-orang yang memang bisa diberikan kepercayaan itu hal-hal yang besar Maka kenapa ya Ada orang yang punya jabatan yang sangat tinggi Tapi ada orang yang memang sampai akhir hayatnya Jabatannya tidak terlalu rendah Ya tidak terlalu tinggi maksud saya Jabatannya mungkin biasa-biasa saja Dan pada akhirnya Efeknya apa? Penghasilannya juga berbeda Nah makanya apakah orang yang penghasilannya sedikit Itu adalah orang berdosa misalnya Atau orang males Nah orang males nih Maka penghasilannya sedikit Mungkin memang ada orang males Dan karena kemalesannya penghasilannya sedikit Tapi bukan berarti orang yang berpenghasilannya sedikit Pasti malas Ya karena mungkin Orang yang berpenghasilannya sedikit itu adalah orang yang Nah kalau ingat gak Ini mungkin Ruce belum lahir ya Lagu Umar Bakri dari Iwan Fales ya Nah Iwan Fales itu dulu membuat lagu Judulnya Umar Bakri Umar Bakri itu kurang lebih adalah seorang guru Ya yang zaman dulu sekali yang namanya guru itu Pak naik sepeda Ya kalau orang Jawa bilang Sepeda pancal Sepeda ontel ya Sepeda Sepeda biasa saja Hidupnya juga biasa-biasa saja Yang juga kalau kita melihat ya Masih terjadi di zaman ini Bagaimana guru-guru honorer Seringkali gajinya luar biasa kecilnya Yaitu Padahal Seringkali mereka punya panggilan yang kuat sekali Untuk dapat melatih dan mendidik anak-anak Tetapi lihat Kerja kerasnya tidak menghasilkan penghasilan yang tinggi Masih saja terjadi ketidakadilan di dalam dunia ini Nah makanya saudara ada orang-orang ya Kalau kita lihat ya Banyak sekali guru misalnya Terutama guru zaman dulu Kalau zaman sekarang mungkin Bisa ada sarana-sarana yang bisa membantu dia Untuk bisa investasi misalnya Investasi emas dan seterusnya Sehingga pada akhirnya pendapatannya Mungkin kalau dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu Memang ada perbedaan Dan apalagi ada sekolah yang memiliki Suatu model yang sangat besar misalnya Mungkin memang pendapatannya besar Tapi sekali lagi Tidak semua orang bekerja keras Akan menghasilkan pendapatan yang besar Dan dari pendapatan yang besar itu Pada akhirnya dia kaya raya Maka kekayaan adalah anugerah Allah Itu adalah karunia Allah Ya jadi yang kedua adalah Bahwa ini yang pertama Dalam pengkotbah 5 ayat 18 Setiap orang yang dikarunia Allah Kekayaan dan harta benda Lalu yang kedua adalah Kuasa untuk menikmatinya Jadi ada kuasa untuk menikmatinya Sehingga tidak semua orang kaya Bisa menikmati kekayaannya Wah ini sesuatu yang malang Kata pengkotbah Kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-6 ke bawah Itu malang sekali orang seperti ini Sehingga dia punya kekayaan Boleh bilang punya segala-galanya Bahkan dalam pengkotbah pasal yang kedua Dia itu punya budak Dia punya ternak Dia punya pekerjaan big business Punya properti Properti dan seterusnya Tapi di ujung semua kepemilikan Dan kekayaan itu Di ujung semuanya adalah kosong Lalu dia mulai menemukan kesiasiaan Nah maka Ternyata Tidak semua orang Kaya Bisa menikmati kekayaannya Nah saya sering kasih ilustrasi Misalnya begini Bahwa di rumah saya itu ada berangkas Isinya 5 triliun Saya punya berangkas isinya 5 triliun Tapi tidak ada kuncinya Ya Jadi kalau ditanya Bapak punya duit 5 triliun Punya Tapi bisa nikmati Enggak Karena saya tidak punya kuncinya Karena kuncinya itu Nah kalau dalam konteks ini Ini ilustrasi ya Kuncinya dipegang Tuhan Bukan oleh saya Walaupun saya Mungkin punya kemampuan Punya harta benda sebesar itu Nah makanya juga kita bisa melihat ya Banyak orang yang Memang memiliki satu kekayaan Pada akhirnya Kekayaan itu adalah untuk apa Untuk menangani masalah-masalah dalam hidupnya Entah masalah-masalah kesehatan kah Entah masalah utang-piutang dan seterusnya Sehingga kekayaannya banyak Untuk menyelesaikan masalah-masalah Nah makanya Kali lagi saudara Bahwa kekayaan itu Sungguh-sungguh adalah anugerah Allah Maka kalau hari ini Mungkin kita bisa memiliki kekayaan Yang sangat besar Maka kita harus sadar Bahwa walaupun itu adalah anugerah Allah Kepada kita Bukan berarti kita memiliki hak penuh Untuk bisa menikmatinya Karena yang bisa membuat Membuat kita bisa menikmatinya Hanyalah Allah Nah yang ketiga yang ini juga sangat penting adalah apa Sekali lagi ya Pengutbah 5.18 saya bacakan Setiap orang yang dikarunia Allah Kekayaan dan harta benda Itu adalah karunia kekayaan Kedua Kuasa untuk menikmatinya Dan ketiga Untuk menerima bahagiannya Artinya apa Sesuai porsinya masing-masing Sehingga Itulah sebabnya mengapa Kita harus memiliki hidup yang cukup Nah maka Kalau kita sekarang membuka Di dalam perjanjian baru Ya di dalam perjanjian baru Yaitu di dalam Satu Timotius pasal yang ke-6 Satu Timotius pasal yang ke-6 Ayat Mulai ayat yang ke-6 Satu Timotius 6 Mulai ayat yang ke-6 Kita akan meneliti satu persatu ya Dikatakan disitu Memang ibadah itu Kalau disertai rasa cukup Memberi keuntungan besar Nah jadi ternyata Perasaan cukup itu Berkaitan dengan ibadah Kita tidak mungkin Misalnya saja Kita pesta pora Pesta pora Lalu doa puasa Mendoakan orang-orang miskin Atau orang-orang kelaparan Maka itu Tidak bisa terpisahkan Maka ada satu kaitan Ya dalam ibadah kita Maka ibadah itu Selalu harus disertai rasa cukup Dan karena Kenapa dia cukup Selama di dalam dunia ini Karena dia sudah punya segalanya Yaitu apa Relasi dengan pencipta hidupnya Kalau kita sudah punya relasi Dengan Tuhan Dan Tuhan sudah memperkaya diri kita Dengan anugerah Dengan berkat Dengan firmannya Dengan karya keselamatannya Yang bukan usaha kita Wah kita sudah punya segala-galanya Maka Di hidup dalam dunia ini cukup saja Nah makanya misalnya saja John Calvin Menunjukkan bahwa Untuk menjadi seorang yang berusaha Ya Menjadi orang yang berusaha Atau menjadi pengusaha Harus punya spirit musafir Musafir itu artinya Seorang musafir Ya kalau zaman sekarang Seperti backpacker misalnya Kalau backpacker itu Pergi dari Indonesia ke luar negeri Dia bawa apa sih? Bawa piano kah? Bawa kursi tamannya kah? Bawa pot bunganya kah? Enggak kan? Dia bawa secukupnya Karena dia seorang musafir Maka dia Akan hidup di tempat lain Dengan biaya seminimal mungkin Maka dia tidak bawa banyak hal Sehingga kalau dia di pesawat Mungkin dia Tidak perlu butuh untuk Ada bagasi Untuk biaya bagasi tambahan Karena apa? Karena memang dia bawa secukupnya Nah maka Itulah spirit musafir Artinya Kalau dia orang yang kerja keras Kalau dia orang yang mengerjakan Segala sesatunya Dengan Dengan teratur Dengan kerja keras Dengan disiplin Maka efeknya apa? Efeknya penghasilannya gede Penghasilannya besar Tapi di dalam penghasilannya besar itu Spiritnya musafir Sehingga spirit musafir ini Akan membuat dia Cukup untuk dirinya sendiri Tapi penghasilannya besar Untuk apa? Nah ini ya Ini porsi Si musafir ini Porsi sesuai dengan porsinya Sesuai dengan apa yang dikarunikan Tuhan kepada dia Selebihnya untuk apa? Ingat bahwa harta kita Kita itu bukan owner Kita itu hanyalah manager Kita hanyalah orang yang dipercayakan oleh Allah Mengelola semuanya itu Cukup untuk kita Selebihnya untuk apa? Justulah kita melihat Orang yang masih membutuhkan Maka biarlah melalui investasi kita Melalui tabungan kita Melalui bagaimana kita bekerja dengan keras Dan efeknya adalah memiliki penghasilan yang banyak Itu jadi berkat untuk orang Maka menjadi orang kaya Itu gampang Tapi menjadi orang kaya Yang takut akan Tuhan Itu tidak mudah Karena dia akan berjuang Yesus sudah bilang Jangan mengabdi kepada dua Tuhan Kecenderungan orang yang memiliki segalanya Menjadikan mamon itu sebagai Saingannya Allah di dalam kepalanya Sehingga itu yang sering berperang ya Antara mamon dengan Allah Jangan mengabdi kepada dua Tuhan Hanya satu saja Yaitu Allah Dan di sisi lain Tuhan Yesus juga mengatakan Bahwa mamon ini Gunakan mamon ini Untuk apa? Untuk kita mengikat persahabatan di dalam dunia ini Sehingga seperti pepatah yang mengatakan bahwa Yang namanya uang itu adalah Tuhan yang buruk Tapi hamba yang baik Nah makanya kita harus menggunakan Harus memanfaatkan itu Kita juga bisa melihat Bahwa selama pelayanan Tuhan Yesus pun Dibantu oleh orang-orang kaya Oleh wanita kaya Salah satunya yang terkenal adalah Yohana Istri Kusa Bendara Herodes Ya jadi dilayani oleh wanita-wanita kaya Demikian juga Ada pengusaha wanita Yang menjadi tercatat Dalam kisah Rasul Sebagai wanita pertama Di Eropa Yang bertobat Adalah Lydia Dan Lydia adalah pengusaha Kain ungu Nah maka Kita bisa melihat saudara Bahwa Iman Kristen itu Tidak anti dengan kekayaan Oh semakin miskin Semakin rohani Di dalam Pendulum sejarah ini Selalu ada dua pendulum ekstrim Yang pertama adalah Kalau gak miskin Gak Kristen Tapi pendulum berubah lagi Kalau gak kaya Gak Kristen Ya kalau begitu Kita nih menjadi orang Kristen Harus kaya atau miskin sih Ya itu adalah anugerah Allah Tergantung Ya kalau ada masanya kita miskin Karena bencana alam Ya karena memang situasinya sedang sulit Ya tetapi Jangan sampai kita itu Allah itu pasti akan memelihara kita Dan itu pasti cukup Kenapa? Karena kita anaknya Allah gak mungkin Tidak memelihara anak-anaknya Pasti diberikan Tapi Kecukupan Kecukupan untuk diri Dan kalau diberi lebih lagi Lebih lagi Lebih lagi untuk siapa? Ya selain untuk keluarga Tapi juga untuk Kepentingan dari banyak orang Nah kalau memang pada akhirnya Karena kelaparan itu kita mati Kita pun bersama dengan Tuhan Jadi kita Sebetulnya sudah terlalu kaya Dan sudah lebih dari cukup Karena Seperti lagu Now I belong to Jesus Jesus belongs to me Artinya apa? Saya sudah milik Yesus Yesus milik saya Kurang apa lagi ya? Kalau dia sudah diselamatkan Kalau jaminan keselamatan itu sudah ada Kurang apa lagi ya? Maka orang yang menyadari ini Bahkan ketika bangkrut pun Dia masih melihat bahwa Karya keselamatan jauh lebih besar Daripada kebangkrutanku Walaupun saya harus akui Kebangkrutan itu susah Tidak punya uang itu juga susah Kalau mungkin kita terlibat dengan hutang Dan seterusnya Itu juga susah Tapi dengan melihat karya keselamatan Saya miliki Yesus Yesus milikku Waduh Ini ternyata Tidak ada apa-apanya Nah oleh sebab itu Inilah orang yang Kalau kita kembali ke Satu Timotius 6 ayat yang ke-6 Ibadah itu Kalau disetara-rasa cukup Itu besar keuntungannya Karena ibadah itu sendiri Sudah merupakan keuntungan Ibadah yang seperti apa? Ini bukan ibadah yang bersifat ritual Tapi lebih kepada relasional Antara kita dengan Tuhan Nah kemudian Dalam satu Timotius 6 ayat yang ke-7 Juga dikatakan Sebab kita itu tidak bawa Sesuatu ke dalam dunia kok Kemudian apa? Kita pun juga tidak membawa Apa-apa keluar Artinya Waktu kita lahir Tanjang Tidak bawa apa-apa Kalau mati juga Apa sih? Kita mau bawa emas berapa kilo sih? Emang berguna? Dan makanya Kalau digambarkan dalam kitab wahyu Misalnya Itu jalannya dari emas Jalannya dari emas Itu berarti apa sih? Lo emas lo Tep diinjek-injek ya Artinya apa sih? Artinya itu tidak ada artinya Sebetulnya Di dalam kerajaan surga Kekayaan kita Mau sehebat apa Tentu saja Emas ada gunanya enggak? Ada dong gunanya Ya untuk investasi Dan seterusnya Ada gunanya untuk kita Kalau menikah Tukar cincin Dan itu dari emas Dan seterusnya Dan juga Harga emas Itu adalah Emas adalah salah satu Cara juga kita untuk Bisa survive dalam masa-masa sulit Ada jual beli emas Dan seterusnya Tentu saja itu hal yang penting Selama ada di dalam dunia ini Tapi Itu bukan segala-galanya Karena di surga Cuma diinjek-injek Kurang lebih gambarnya seperti itu Nah jadi Kita enggak bawa apa-apa Ya makanya Kita harus menempatkan Diri kita itu tadi Seperti John Calvin mengatakan Musafir Kita datang enggak bawa apa-apa Kita pergi juga enggak bawa apa-apa Makanya Kalaupun harus hidup dalam dunia Kita bukan juga berarti Saya anti uang Oh saya anti harta Saya enggak mau punya apa-apa Enggak loh Kalau kita perhatikan juga Bagaimana Orang tua dari Tuhan Yesus Maria dan Yusuf Didatangi oleh orang majus Dengan emas Kemenyan dan mur Ya kalau dia Mereka adalah orang yang sangat rohani Rohani saja Maka Saya tolak ya Saya mau hidup rohani saja Lo enggak loh Ternyata diterima Kalau gitu Buat apa itu emas Kemenyan dan mur Ya mungkin orang Indonesia Mur dan kemenyan Buat apa ya Ya tetapi Kalau emas lah setidaknya Kita bayangkan Emas Enggak mungkin kan ditolak Memang tidak ditolak Tapi setelah itu Buat apa ya Nah makanya ini Ada beberapa penafsiran misalnya Mungkin itu adalah modal dasar mereka Dan mungkin juga modal dasar Yesus untuk Berkeliling Dalam pelayanannya Kita lihat saudara bahwa Kenapa Yesus punya bendahara ya Kalau ada bendahara berarti ada Ada duitnya dong Enggak mungkin Saya punya bendahara Duitnya ada Enggak ada Buat apa Bendahara Emang enggak punya duit kok Tapi kalau ada bendahara Berarti ada duit Kalau gitu duitnya dari mana Nah kalau zaman dulu Orang perang Biasanya menjarah Sehingga harta dari mana Jarahan Yesus Dari siapa Salah satunya itu dari Wanita-wanita kaya Yang melayani dia Ya dan juga dari mana Mungkin ya Mungkin Modal dasarnya adalah Dari emas Rengbanya dan mur itu tadi Ya salah Terutama di dalam Kaitannya dengan emas Itu kemungkinan Saudara itu salah satu penafsiran Kita boleh setuju Boleh tidak Tapi setidaknya Tuhan Yesus punya modal Juga Ya ayahnya adalah Seorang tukang kayu Tukang kayu dapat penghasilan Penghasilan itulah yang pada akhirnya Menghidupi selama hidup Di dalam dunia ini Nah makanya kita Tidak anti dengan semuanya itu Tetapi yang harus kita Sadari adalah Pengelolaannya Nah maka sekali lagi Ya kita harus Sertai dengan cukup Nah ini Inilah yang Ada di dalam dunia sekarang Ya bahwa kita Memang diciptakan oleh Dunia ini Untuk Menginginkan Apapun Dan harus sekarang Apapun dan harus sekarang Maka Kita didorong Untuk punya sesuatu Yang sebetulnya Kita tidak butuh Kita cukup lah Ya HP dengan harga segini Cukup Tapi seolah-olah Kalau tidak punya yang harganya Tinggi itu Maka Lu apa Akan ada Nilai Ya nilai Kita dianggap terlalu Rendah Dibandingkan dengan orang lain Karena kita Fear of missing out Takut ditolak Sehingga terpaksa kita beli Dan ngutang Tujuh turunan Gara-gara itu Bahkan Orang bisa jual ginjal Gara-gara itu Saya juga heran Hanya untuk HP Orang bisa jual ginjal Itu saya yang tidak habis pikir Nah karena apa Karena memang Ada semacam desakan Itu juga kalau kita melihat Di dalam Amsal 23 tadi Ya bahwa Kekayaan itu Ya seringkali Kenapa sih orang pengen Cepat-cepat kaya Karena status sosial Sosial prestis Prestis Bisa cepat Dapet uang Mengusaha Muda Yang kita melihat Sudara Bahwa ada beberapa Kasus orang muda Kayanya luar biasa Flexing pada akhirnya Flexing Punya mobil mewah Bisa punya jet pribadi Bisa makan Pagi di Paris Siang di Hongkong Dan seterusnya Wow Wow Gak taunya Dalam proses waktu Baru kelihatan Ternyata Entah itu Pemutihan uang Entah itu Adalah Apa Ada juga yang endorsement Dan seterusnya Ternyata Hasil penipuan Dan seterusnya Maka Hal seperti ini Flexing kan baru ada Di abad ini Kasus-kasus seperti itu Tapi sejak lama Alam Sal sudah mengatakan Bahwa apa Jangan cepat-cepat Ya Memang sih Kalau kita perhatikan ya Di era tahun 2000-an ini Mulai banyak Apa yang disebut Sebagai pengusaha muda Sebelumnya juga sudah ada Ya sudah ada Tapi lebih menjamur lagi Di era ini Kenapa? Karena memang Ada sistem Sistem seperti Misalnya Ada Pinjaman Secara ringan Kemudian juga Ada sistem Untuk membayar Dengan jaminan Seterusnya Sistemnya lebih lengkap sekarang Sehingga pada akhirnya Anak sambil kuliah sekarang Sudah bisa jadi pengusaha Ya memang Ada hal-hal seperti itu Itu juga hal-hal yang baik ya Karena orang dilatih Untuk berusaha Dan menjadi wirausahawan Sejak muda Ya tetapi Sudara Ini bukan bicara soal itu Ini bicara soal Kerakusan prestis Pengen cepat-cepat kaya Ya Dan orang yang seperti itu ya Kalau kita perhatikan Semua usaha itu Harus ada waktu Untuk bisa Break even point Bisa balik modal Itu waktu lama Itu ada di dalam Pengkotbah pasal yang ke-11 Ya Lemparlah rotimu Ke air Kamu akan dapat lama Kembali setelah itu Jadi itu bukan sesuatu yang Yang Instant Tapi sesuatu yang Bersifat Proses Ya jangan cepat-cepat Ya karena apa Pepatah bahasa Indonesia juga Mengatakan Dikit demi sedikit Lama-lama menjadi bukit Ya jadi itu adalah Satu proses Yang bukan proses yang Instant Kalau Kalaupun dapat Instant Apalagi zaman sekarang Ya orang misalnya Jadi reseller Atau jadi Berdagang melalui internet Kadang-kadang Cepat sekali Ya asal tahu caranya Asal tahu bagaimana Menghubungkan dengan Dengan orang Wah cepat sekali Tapi memang itu bisa saja Terjadi di zaman ini Sehingga banyak orang Menjadi pengusaha muda Tetapi saudara Cepat Belum tentu matang Karena matang Tetap butuh waktu Nah sehingga Seringkali ada godaan Cepat kan nih Sehingga dia cepat ngutang Ya Cepat beli Mobil mewah Cepat-cepat Pengen punya Barang yang bagus Lalu dia pikir Karena cepat Makanya Gue beli mobil mewah aja Sehingga pada akhirnya Toh nanti gue akan Ketungan cepat Tapi ingat bahwa Yang namanya Uang itu fluktuatif ya Itu bisa ada Bisa tidak Bisa banyak Bisa sedikit Nah makanya Jangan pengen cepat-cepat Keuntungan cepat sekarang Belum tentu akan cepat seterusnya Ada masa-masa Turun harga dolar Ya kadang-kadang Masa-masa Seperti pemilu Masa-masa ada kerusuhan kah Masa-masa ada Resesi ekonomi tuh Wah bisa sangat Fluktuatif ya Makanya kita Harus berhati-hati Dan Amsal sudah mengingatkan Sejak dulu Jangan hanya karena Sosial prestis Atau hanya karena Pengen dianggap Berarti oleh orang Maka kita Belanja sembarangan Nah makanya Sekali lagi Kontrol Kalau yang lalu Kita bahas soal Makan Makan aja harus dikontrol Apalagi keluar duit Keluar duit itu Haruslah ada satu pengontrolan Nah makanya Kita kembali ke dalam Satu Timotius 6 Sekarang eteng ke-8 Ya dalam satu Timotius 6 Eteng ke-8 Dikatakan Asal ada makanan Dan pakaian cukup lah Kalau zaman kita dulu Kan ada di Mungkin di waktu SD Ada kebutuhan kita Apa anak-anak Kebutuhan primer Kebutuhan sekunder Kebutuhan tertier Kebutuhan primer itu apa Sandang Pangan Dan papan Yang penting ada Makanan Yang penting ada Pakaian Ya Dan kalau dalam konteks Rasul Paulus Asal dan makanan Dan pakaian Cukuplah Ya karena Rasul Paulus Hari itu Juga tidak punya tempat Untuk memiliki rumah Karena dia sering keliling Ya tetapi mungkin Di zaman yang lebih modern Itu menjadi primer Ya primer pun Belum tentu Itu adalah rumah Milik kita Mungkin kita menjadi kontraktor Ales kontrak Atau kita menjadi kos Ya kita kos Dan seterusnya Terutama Mahasiswa yang pergi keluar Dan seterusnya Sering harus kos Atau karyawan-karyawan juga Kadang-kadang harus kos Ketika dia belum punya itu Karena Memang ini adalah Masalah di dalam perkotaan Tetapi seandainya pun Ya kalau di Amerika ada ya Beberapa tempat Yang memang menjadi tempat Untuk para gelandangan Ya sehingga tempat itu Akan ada bantuan sosial Dan seterusnya disitu Sehingga Yang paling urgent Dari sandang pangan Dan papan itu Yang paling urgent Adalah makan Ya Makanan Dan pakaian Ya pakaian Karena apa Mungkin kita tidak berpakaian Itu adalah Paling-paling Paling-paling Paling urgent Ya yaitu Makanan Dan pakaian Tentu saja termasuk minuman ya Tapi tempat tinggal bagaimana Itu tadi Tempat tinggal bisa Mungkin kos dulu Ya saya baru menikah Langsung kos ya Karena apa Tidak punya rumah Sehingga pada akhirnya Harus seperti itu Ya jangan sampai kita juga Tinggal dalam PMI ya Pondok Mertua Indah Karena akan Menghasilkan kebergantungan Nanti maka kita harus mandiri Sebagai keluarga muda Dan seterusnya Nah maka Cukup Ya cukup Dan itu ternyata Adalah berkaitan Dengan ibadah kita Kepada Tuhan Tetapi Ayat 9 Ya ayat 9 ini Mirip ya dengan Amsal 23 tadi 1 Timotius 6 Mungkin bisa tolong Bacakan 1 Timotius 6 Mereka yang ingin kaya Terjatuh ke dalam pencobaan Kedalam jerat Dan kedalam berbagai-bagai Nafsu yang hampa Dan yang mencelakakan Yang menenggelamkan manusia Kedalam keruntuhan Dan kebinasaan Mereka yang ingin kaya Mereka yang ingin kaya Ini mirip ya Seperti yang ada di dalam Amsal Sebetulnya ini senada Bahwa ingin kaya Dalam arti cepat-cepat kaya Pengen segera Mungkin karena Sosial prestis Karena gue undok umur segini Teman-teman gue sudah punya mobil Kok gue belum ya Seterusnya Pada akhirnya itu Mendorong kita untuk kaya Padahal Manusia Mencari sesuatu Yang sebetulnya adalah Karunia Dari Tuhan Makanya Pada akhirnya Dia Ini ya Kalau kita lihat Tait sembilan tadi Yang mereka yang ingin kaya Jatuh ke dalam Pencobaan Karena apa? Karena dia masuk dalam Wilayah yang sebetulnya Sabar Belajar untuk sabar Sambil berusaha Dan kita tidak harus Sekaya orang lain Kita mungkin Memang memiliki Porsi yang berbeda Karena jadi orang kaya itu Tidak gampang loh Juga kalau kita lihat Di dalam pengkotbah Ya dalam pengkotbah Mbak Ewa Bahwa hidupnya orang Orang yang Hidup sederhana Itu lebih tenang hidupnya Daripada orang yang punya Perusahaan banyak misalnya Apalagi perusahaannya Di luar negeri Nah kalau perusahaan Di luar negeri Pada akhirnya apa? Coba lihat ya Pengkotbah 5 Ayat yang ke-11 Dalam pengkotbah 5 Ayat yang ke-11 Enak tidurnya Orang yang bekerja Baik ia makan sedikit Maupun banyak Tetapi kekenyangan Orang kaya Sekali-kali Tidak membiarkan dia tidur Kenyang sih Ya kenyang sih Cuman apa? Membuat dia pada akhirnya Tidak tidur Nah sekali lagi Sudara Alkitab tidak anti kekayaan Cuman ini kekayaan Yang bersifat negatif Yaitu yang pengen Cepat-cepat kaya Dan jadi orang kaya Itu tidak mudah Ya saya katakan tadi Bahwa kalau dia punya Perusahaan di Indonesia Lalu punya perusahaan di Amerika Ingat ya Indonesia malam Istirahat Tapi Amerika pagi Maka dia harus mengawasi itu Sehingga seringkali Dia susah sekali Untuk bisa tidur Nah makanya tentu saja Kalau kita punya Hal seperti ini Kita harus Mengupayakan istirahat kita Membagi waktu Mendelegasikan Dan sebagainya Supaya kita Tetap ada waktu tidur Tetap ada waktu istirahat Dan tentu saja Waktu ibadah Kepada Tuhan Nah maka sekali lagi Ya bahwa Kalau kita ingin Cepat-cepat kaya Satu Timotius 6 Ayat 9 tadi Akhirnya terjerat Kedalam berbagai-bagai Nafsu Nafsu yang apa? Yang hampa Dan yang mencelakakan Yang menenggelamkan Manusia ke dalam Keruntuhan Dan kebinasaan Nah disimpulkan Dalam ayatnya ke 10 Karena Akar segala kejahatan Ialah cinta uang Sebab Oleh Memburu Uanglah Beberapa orang Telah menyimpang Dari iman Dan menyiksa dirinya Dengan berbagai-bagai Duka Ini berita Ribuan tahun yang lalu Yang sampai hari ini Update Maka kalau kita lihat Ayat ini Kita sempat lihat Ada di Medsos Ada di surat kabar Kok kayak berita Baru ya? Karena ini adalah sesuatu Yang tetap Pajam manusia Melakukannya Maka dalam 2 Timotius Pasal yang ketiga Rasul Paulus mengatakan Bahwa apa tanda-tanda orang Di zaman akhir ini Pertama adalah Cinta uang Cinta pada dirinya Yang kedua adalah Cinta terhadap uang Karena dirinya ini Harus dibiayai Sehingga saya cinta diri Maka saya harus juga Cinta uang Pada akhirnya Ini tadi Ya Oleh memburu uang Itu orang Akhirnya Menyimpang Dari Iman Nah maka Akar segala kejahatan Adalah cinta akan uang Cinta akan uang Bukan uang Jadi Akar dari segala kejahatan Bukan uang Tapi cinta Akan uang Nah inilah Rusaknya manusia ya Karena apa? Karena Tuhan Yesus juga sudah mengingatkan Jangan mengabdi Kepada mamon Jangan mengabdi Kepada mamon Atau juga Jangan mengabdi Kita gak bisa mengabdi Kepada 2 Tuhan Kepada Allah Dan kepada mamon Maka kita Pada akhirnya akan memilih Entah mamon kah yang menjadi Tuhan kita Atau Allah kah yang menjadi Tuhan kita Atau Kita Mengilahkan Allah Untuk mendapatkan mamon Itu lebih bahaya lagi ya Bahwa Allah hanya kita manfaatkan berkatnya Ya Sehingga kita memberhalahkan dia Nah ini juga bisa terjadi Dalam dunia manusia Nah oleh sebab itu Ya Kita kembali ke dalam Amsal 23 tadi Jangan berusaha Sapa ya Untuk menjadi kaya Tinggalkan niatmu ini Karena pertama Kekayaan adalah karunia Maka bekerjalah Yesus juga mengatakan ya Bahwa kita bekerjalah untuk sesuatu yang tidak binasa Ya kita bekerja yang paling utama adalah melayani Tuhan Juga Tuhan Yesus mengatakan bahwa carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya ditambahkan Jadi saudara Kita itu seperti Amsal 23 tempat ini Berusaha-berusaha Berusaha cari apa sih Cari tambahan Padahal tambahannya dari Tuhan Padahal yang harus duluan apa Cari kerajaan Allah Nah makanya orang yang War kaholic Orang yang bekerja Mati-matian Sampai menyiksa dirinya Sampai mengabaikan Allah Ingat ya Bahwa bekerja itu tidak salah Bekerja itu tidak dosa Tetapi begitu manusia itu dalam dosa Maka tanah dikutuk Maka dalam kutukan terhadap tanah itu Berusaha menjadi susahnya luar biasa Tetapi saudara Kalau kita masih terus-menerus Susah sedemikian rupa Cari penghidupan Untuk diri sendiri Mampeng melupakan Tuhan Kita sedang melanjutkan Keterkutukan itu Nah makanya kita melihat Kerja bukan cari uang Kerja adalah untuk Mengelola alam yang dipercayakan oleh Tuhan Dimana kita dikaruniai kuasa Untuk dapat mengelola alam itu Ya sehingga menjadi teknologi Tidak mengeksploitasi alam Tidak mengeksploitasi manusia Sehingga kita menggunakan rekan kerja kita Bersama-sama dengan mereka Working together Untuk sesuatu Dalam perusahaankah Atau dalam Mengelola alam ini Nah makanya Kali lagi saudara Tinggalkan niat ini Karena ceripayah ini Untuk menjadi kaya Apalagi cepat-cepat Pengen kaya Ini kita sedang mengejar Sesuatu yang sebetulnya Adalah anugerah Nah kemudian juga dalam Ayat yang kelima Kita kembali Amsal 23 ayat yang kelima Kalau engkau mengamat-amatinya Lanya apalah iya Karena apa? Tiba-tiba ia bersayap Ya Lalu terbang ke angkasa Seperti Raja Wali Ini menunjukkan Bahwa yang namanya Harta benda itu Fluktuatif sifatnya Bisa banyak Bisa sedikit Bisa ada Bisa tidak Nah makanya Misalnya saja Ada seorang mengatakan Bahwa Bahwa yang namanya Possessions Are sparrows Sparrows itu Ketik burung ya Yang bisa berterbangan Maka kalau itu Menjadi milik kita Dalam penetapan Tuhan Itu akan menjadi milik kita Kalau itu bukan milik kita Dalam penetapan Tuhan Itu bukan milik kita Dan kita diberkati Dengan cara lain Nah maka Orang yang Sudara akus ini Pada akhirnya Usaha sedemikian terupa Supaya saya dapat Sekarang juga Pada akhirnya Seperti 1 Timotius 6 tadi Jatuh dalam berbagai-bagai hal Sampai akhirnya Akar dari segala kejahatan Itu dia Karena Kecintaan terhadap uang Keinginan untuk cepat-cepat kaya Yang dasarnya adalah apa Sosial prestis Untuk Kenyamanan Kenikmatan Dan juga keamanan diri Ya supaya saya Tujuh turunan cukup semuanya Pada akhirnya Korbanin banyak orang Untuk kepentingan sendiri Dan inilah yang merusak Dunia ini Padahal sekali lagi Yang namanya kekayaan itu Ternyata bisa Hilang begitu saja Nah makanya sekali lagi Segala sesuatu Ada dalam penetapan Allah Maka biarlah kita Bekerja Dan mengerjakan Segala sesuatu Berdasarkan apa yang Allah kehendaki Melalui hidup kita Ya ya Pak Tapi kalau misalnya Kita kan gak memungkiri ya Pak Kalau misalnya Pergerakan zaman ini tuh Begitu cepat gitu Kayak Bapak tadi bilang Semuanya pengennya serba instan Semuanya pengen segera harus Detik itu juga dapat gitu Nah tapi kadang-kadang Mungkin ada kesulitan juga Yang kita alami Kita tuh kurang bisa Mendiferensiat gitu Seolah-olah Kalau kita gak bekerja Lihat loh Kita nanti bakalan Ketinggalan zaman Tapi di satu sisi Kita juga Sampai tidak tahu Batasnya bagaimana Sampai kita tuh Bekerja seperti Ya tadi ya Mungkin seperti orang yang Gak bertuhan mungkin ya Orang yang jadinya Workaholic dan segala macam Nah itu gimana Pak Kita punya hikmat Untuk mendiferensiat itu semua Ya makanya itu dari Rasul Paulus tadi Dengan kecukupan Nah cukup itu Kalau di dalam Artinya semacam Moderasi Ya moderasi itu artinya Gak berlebihan Tapi juga gak males ya Ya orang males Gak mau lah Gak mau kerja Tuhan memberkati saya Gak bisa Ya makanya kita harus Bekerja dengan tangan Jangan sampai Yang tidak bekerja Jangan sampai makan Karena kalau dia Makan tanpa bekerja Biasanya nyolong Atau mungkin Atau juga mungkin Salah yang mencolong Kita pasti merugikan Orang lain Nah oleh sebab itu Ini perut ini kan Terus ya lapar ya Lapar kan gak ada jadwalnya ya Sebulan ini gue gak pengen Laper Ah gak mungkin Pasti kita akan Laper ya Karena itu Bahkan lapar Berkali-kali Dalam sehari Ya makanya Kita harus tetap makan Masalahnya adalah Untuk dapat makan Bagaimana caranya Kita kan bukan di hutan Yang tinggal cabut Pohon atau berburu Dan seterusnya Contohnya Dalam kita dalam kontes kota Maka ada Daya tukarnya Ada alat tukarnya Kita untuk mendapatkan Makan ada alat tukarnya Kita beli sayur Harus ditukar dengan uang Kita beli makanan Harus ditukar dengan uang Sehingga saudara Uang dapat dari mana Ya Uang dapat dari Bekerja Nah sehingga pada akhirnya Kita harus bekerja Untuk bisa makan Ya tetapi saudara Sekali lagi Lalu setelah kita Bisa bekerja Lalu kita Karena bekerja Kita dapat upah Karena dapat upah Kita bisa membeli sesuatu Dan salah satunya adalah makanan Kalau begitu apalagi Tahap berikutnya Tetap itu harus cukup Nah memang cukup Bagi setiap orang itu berbeda Nah Orang yang punya perusahaan lima Misalnya Perlu gak helikopter ya Punya helikopter tuh mewah Atau sederhana Susah ya Nanti dulu ya Konteksnya apa nih Ya kalau dia Katakanlah perusahaannya Ada di pulau Kalimantan Ada di pulau Jawa Satu Wah di Jawa Ada yang di Jawa Timur Ada yang di Jawa Tengah Dan seterusnya Mungkin punya helikopter Itu adalah sesuatu yang urgent Satu yang penting Ya Tapi juga bukan berarti Harus punya 70 helikopter misalnya Ya Dan misalnya saja Orang yang Mau mengantar anak sekolah Perlu helikopter gak ya Sekolahnya cuma jarak 2 kilo Misalnya Buat apa punya helikopter Maka secukupnya Cukupnya apa sih Ya mobil Atau setidaknya motor Atau bahkan sepeda Sudah cukup lah Untuk mengantar anak Jadi kita melihat Kecukupan itu Nah maka itulah yang bisa Membedakan antara kita Borkaholic Sampai Mati-matian Sampai maafkan ya Gila-gila untuk mencari Semuanya itu Pada akhirnya Ujungnya kosong kok Karena Dia pikir dengan banyak Pendapatan Maka dia akan makin bahagia Ternyata tidak Makanya ada satu kisah Misalnya seorang Yang di kota besar Gajinya bisa 100 juta lebih Itu sudah Wow luar biasa Tapi kenapa miskin ya Kenapa banyak utang ya Karena dia tidak bisa mengelola Nah maka kalau kita perhatikan Rahasia dari orang yang Memiliki sustainable Dalam hidupnya Terus menerus adalah Bukan karena dia punya banyak Tapi karena dia bisa mengelola Sehingga orang yang punya dikit Dapat mengelola dengan baik Dia bisa sustain Nah makanya sekali lagi Kita dipenuhi Kebutuhan kita oleh Tuhan Sesuai kapasitas kita masing-masing Disitulah kita harus sadar Kita ini cukupnya dimana Ya Kita ini cukupnya dimana Kalau kita katakanlah Yaitu tadi ya Kita ini Gak perlu helikopter Tapi pengen banget helikopter Buat apa sih Paling mainan helikopter Ya Kalau memang butuh Pasti itu akan kasih kok Ya Kalau kita tidak butuh Ya gak perlu Makanya kita jangan mengukur gini ya Kalau orang punya jet pribadi Pasti orang berdosa Kalau kita punya helikopter Pasti orang berdosa Kalau punya mobil yang bagus Pasti orang berdosa Enggak seperti itu Ya jadi memang ada kapasitas masing-masing Karena orang berdosa itu Enggak punya mobil pun berdosa kok Karena memang kita lahir sudah berdosa Tapi ada orang berdosa Yang kemudian Pada akhirnya dia tidak mau Cukup Dia mau berlebihan Baru punya mobil mewah Nah disitulah dia Mengekspresikan keberdosaannya Dengan bermewah-mewah Tapi orang yang males juga Enggak punya mobil Males sih Tapi itu juga Karena dia juga orang berdosa Yang tidak mau kerja Maunya mengemis Nah makanya Kalau kita kembali ke era Calvin misalnya Bagaimana ketika dia menjadi Wali kota di Jenewa Itu tidak membolehkan Orang miskin Ya karena begini Kalau zaman dulu Di zaman Calvin Orang itu Beriman Orang beriman Itu adalah Sudah hampir dipastikan Dia adalah orang kaya Wah Kalau gitu apa bedanya Dengan zaman ini Kalau kita dekat sama Tuhan Pasti kaya Beda ya Bedanya dimana Bedanya disini ada semacam Suatu pancingan Kalau saya kasih 10 juta Tuhan akan kasih 100 Berkipat kali ganda Jadi semacam Hal yang bersifat spiritual Tapi kalau di zaman Calvin Artinya begini Kalau kita adalah Orang Kristen yang sejati Maka pasti kita rajin Efek dari rajin apa Pada akhirnya Ada pendapatan Nah makanya pendapatan itu kan Dalam bahasa Inggris Disebut sebagai Honor Dalam bahasa Indonesia Honor dari mana Dari kata Honor Honor itu apa Penghormatan Orang yang bekerja itu Terhormat Artinya Dia gak ngemis Dia gak ngerampok Tapi dia mencukupi dirinya Maka terhormat Maka ketika ada seorang Bos misalnya punya karyawan Dan dia bekerja Dia kasih kehormatan itu Sesuai dengan UMR Sesuai dengan bonusnya Dia kerja berapa jam sehari Dan seterusnya Itu adalah satu kehormatan Maka Gaji adalah efek dari kerja Bukan tujuan Ya jadi akibat dari kerja Maka orang dapat Penghormatan Karena dia bekerja Itu bukanlah sesuatu Yang harus dicari Makanya Kekayaan itu bukan dicari Kekayaan itu adalah efek Dari Kesadaran kita Takut akan Tuhan Lalu mengelola alam Dan mengelola Suatu perusahaan Atau bekerja bersama Dengan manusia-manusia Di sekitar kita Dan efeknya adalah apa Orang akan menghormati Orang kerja keras Salah satunya adalah Honor itu tadi Nah jadi sekali lagi Intinya adalah kecukupan Nah kalau zaman Calvin dulu Ya itu Orang yang mengemis Orang yang mengemis Di pinggir jalan Itu pada akhirnya Akan dikumpulkan Dalam sebuah balai Ya kalau sekarang Mungkin kita semacam Balai RT Balai RW Tetapi itu dulu Namanya rumah itu Adalah semacam Hospitality Hospital Hospital itu ada dua arti ya Kalau zaman dulu Ya ada tentara Namanya hospitaler Nah dari situ muncul Hospital untuk rumah sakit Sedangkan di zaman Calvin Hospital adalah semacam rumah Yang mereka diterima Tapi Gelendangan diterima Tapi diberdayakan Suruh bikin apa Jahitlah Bikin roti kah Ngelola makanan kah Dan seterusnya Sehingga mereka berupaya Atau berusaha Sehingga pada akhirnya Mereka tidak ngemis Ngemis itu menghina loh Menghina diri Dan juga merugikan orang Ya itu ngemis Nah selain ngemis Laper Harus punya uang Harus beli makan Ngemis Yang kedua adalah Nyolong Atau ngerampok Atau merugikan orang lain Nah maka Ini Punya potensi Tapi tidak mau kerja Sehingga akhirnya ngemis Ya memang ada kondisi ngemis Yang memang Mau tidak mau terpaksa Mungkin kebakaran rumahnya Mungkin dia sedang Sedang Mengalami bencana Mungkin dia tidak bisa Apa-apa Itu memang ada Case-case khusus ya Tetapi Kalau dia gak ada apa-apa Bahkan Mengemis Biasa profesi kan Bahkan Di kota besar saja Pengemis bisa ditangkap Ya Karena apa Yang dulu istilahnya Gepeng ya Gembel dan pengemis Karena ternyata itu organisasi Yang Dia memperkaya dirinya Di kampungnya Dia punya punya rumah Tetapi dia Dengan modal Pakaian lusuh Atau kaki palsu Yang kelihatan buntung Dan seterusnya Ya ternyata jadi profesi Ya Bahkan kadang-kadang Ada kasus khusus Misalnya saja Ada ibu-ibu Bawa anak Anak kok tidur terus ya Diapain tuh anak Di bius ternyata Sehingga menimbulkan Rasa ibadah Dan seterusnya Sehingga itu juga Bagian dari kejahatan Sebetulnya Nah hal seperti itu Di zaman Calvin itu dilarang Karena apa Karena itu akan menghasilkan Mentalitas Etos yang buruk Ya Kalau mencuri sudah jelas Itu salah Makanya kita Harus berusaha Tetapi itu tadi Berusaha sekeras mungkin Tetapi cukup untuk diri sendiri Dan menjadi berkat Bagi banyak orang Melalui usaha kita Nah maka Ada juga prinsip Yaitu prinsip Kalau Indonesia kan Ada sila kelima Keadilan sosial Nah makanya Kalau kita memiliki Satu usaha Nah ini kalau di Inggris Kurang lebih 200 tahun yang lalu Orang mulai berpikir Bahwa Inggris kan Ada revolusi industri Dan industri itu akan Pada akhirnya menghasilkan kelas Ada kelas bawah Dan kelas atas Ya Nah ini pada akhirnya Menjadi suatu masalah berikutnya Masalah sosial Nah di era-era setelah revolusi industri Itulah muncul Misalnya Sunday school Ya sekolah minggu Karena apa Anak-anak ini liar jadinya Yang Karena apa juga Karena industri membuat orang Bekerja Dan bekerja sangat keras Sehingga Waktu untuk keluarga Waktu untuk beribadah Semua dikorbankan Nah pada akhirnya Perusahaan besar ini Menghasilkan Yang gede makin besar Ini makin miskin Makanya muncullah ide Yang hari ini Kita sebut sebagai CSR Yaitu Corporate Social Responsibility Nah itu melihat apa Karena ada orang-orang Yang melihat bahwa Ini terjadi ketidakseimbangan nih Dalam ekonomi Maka perusahaan besar Dalam berapa persen Pendapatannya Bisa membantu orang Ya mungkin dengan Bantu orang itu Maka munculnya istilah UMKM misalnya Ya sehingga ada Pengusaha Pengusaha kelas menengah Dan kalau memang Permodalannya besar Dalam anugerah Tuhan Dia bisa menjadi Pengusaha yang besar Nah itulah Kurang lebih ya Pertanyaan singkat sih Jawabannya panjang ya Yaitu Intinya itu tadi ya Bahwa itu Anugerah Allah Dan kita cukup Untuk diri sendiri Sambil mengembangkannya Untuk kepentingan orang banyak Ya kuncinya Berarti tadi Cukup ya Pak ya Cukup Dan pada akhirnya Ya kita tahu tadi Kekayaan semuanya Berasal dari Tuhan Bahkan kadang-kadang kita Disentil sama Tuhan Itu agak unik gitu Pak Kadang-kadang kita dibikin Dibikin berhasil Tanpa Usaha kita gitu Setelahnya kayak Kok kayak dikasih Tuhan Itu sebenarnya Untuk menyedarkan kita juga Bahwa ya pada akhirnya Semuanya ada dalam Penetapan Tuhan Makanya kekayaan itu Memang betul-betul milik Tuhan Ya jangan sampai itu Diambil untuk diri sendiri Ya itulah teman-teman Yang hari ini kita Semoga dari pembahasan kita Hari ini Boleh jadi berkat juga Buat teman-teman sekalian Next kita akan bertemu lagi Di WFA yang selanjutnya Jadi tetap Tetap cek-cek juga Dari YouTube kita ya Di Gary Malang Ada banyak Ada banyak tema-tema Yang sebelumnya juga Kita sudah bahas Kalau barangkali ada Teman-teman yang ketinggalan Ya kita sampai bertemu lagi Di program kita WFA Wisdom from Above Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton